Sembilan entertainer dan tokoh masyarakat menerima penganugerahan Bintang Award Gemilang Karisma Intan Kalimantan dari Granada Eksekutif Duta Merlin. Penganugerahan ini diberikan atas prestasi mereka yang dimilai memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Sebanyak 14 orang berprestasi dari pemerintah daerah pelaku usaha, entertainment, dan modeling asal Kalimantan Selatan dan Tengah dianugerahi Bintang Award minggu kemarin. Di antaranya Ketua DPRD Tanah Laut Ahmad Diani, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tanah Bumbu Roswandi Salim, dan Syarifah Santiansyah, legislator DPRD Kalsel dari kategori pejabat pemerintah. Untuk kategori entertainment, Eli Rahmi, Sopiati Herianti, Marliana Irwan Saifullah yang terpilih menerima penghargaan. Sementara kategori pelaku usaha terpilih Roy Sunandar, Intan Hesti Puspita, Welem Harto, dan Mardianto. Sedangkan di bidang modeling Kiki Ikrimah, Septiana Kardina Eka Putri, dan Mazda Syafa Fakhira. Menurut CEO Yayasan Granada Eksekutif Duta Marlin, Lisnur Marlina, penganugerahan ini diberikan untuk apresiasi prestasi yang dijapai para penerima award. Yayasan yang bergerak di bidang modeling dan pengembangan SDM ini mengharapkan, penganugerahan ini bisa menjadi pemicu semangat mereka dalam berkarya. Kriterianya antara mereka yang otomatis yang sukses ya, yang sukses kemudian yang bagus dipandang di masyarakat, dan kemudian mereka juga punya inovrasi, dedikasi yang sangat tinggi di masyarakat. Sementara para penerima award mengaku senang dan tak menyangka meraih penghargaan ini. Mereka optimis kriteria penilaian yang dilakukan penyelenggara sudah sesuai, serta banyak pertimbangan. Karena melibatkan beragam praktisi dan pemerhati. Bagi saya, selaku Ketua DPRD hanya mengabdi, mengabdi, dan mengabdi. Cuma itu, saya tidak tahu, saya menunjukkan itu kriterianya dari Granada Duta Marlin ya. Jadi dengan adanya penghargaan ini, ini merupakan juga menjadi suatu beban ya. Beban dan tanggung jawab saya, bagaimana bahwa kita ketika mendapatkan penghargaan, tetap memberikan sebuah sesuatu yang artinya bisa memberikan perkembangan ataupun hal-hal yang bisa menjadikan sebuah kemajuan, khususnya buat daerah. Yang menjadi kebanggaan saya adalah, saya mampu membina, saya bahagia membina apabila masyarakat penjelasin SDM-nya meninggal. Dan akan bisa membantu bantuan emang ke depan. Dalam event yang dilaksanakan setiap tahunnya ini, dimeriahkan dengan menampilkan aksi model-model cilik dalam fashion show dan modeling. Dari Banjarmasin, Jinal Hakim, Ainews melaporkan.